Terima kasih. 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 Kami, terima kasih. 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 anatomis dan itu bebannya paling besar sehingga kalau ini menjadi polotik maka akan menjadi mudah patah di daerah leher femur disini ini lagi diperlihatkan antara tulang yang normal dan tulang yang osteoporotik dimana dilihatkan bahwa porosity nya itu berlainan dimana lebih besar porosity di daerah tulang yang osteoporotik karena disini ada terjadi reabsorpsi daripada kalsium sehingga tulang menjadi porous ya juga kortexnya akan menipis dibandingkan dengan kortex tulang yang normal yang lebih tebal dan di daerah yang porotik ini kortexnya akan lebih tipis jadi trabekulasinya menjadi lebih jarang dan kortexnya akan menjadi lebih tipis sehingga tentunya kita mengerti kenapa menjadi lebih mudah patah pada tulang orang dewasa yang sehat itu selalu mengalami proses pembaharuan proses remodeling ya jadi adalah tulang adalah merupakan jarian yang hidup yang selalu mengalami proses pembaharuan dimana setiap saat terjadi proses resorpsi yang dilakukan oleh osteoklas dan kemudian formasi tulang yang dilakukan oleh osteoblast dan proses ini disebut juga proses kopling ya proses kopling dimana selalu terjadi proses resorpsi formasi resorpsi formasi jadi tulang adalah merupakan satu-satunya tulang yang orhan yang istimewa karena tulang ini merupakan orhan yang mempunyai sel yang menghancurkan dirinya sendiri yaitu osteoklas ya kan dan tulang juga merupakan satu-satunya orhan yang apabila cedera dapat sembuh tanpa jaringan parut jadi tulang adalah merupakan orhan yang istimewa di dalam tubuh manusia karena kedua hal tersebut jadi sekali lagi tulang adalah jaringan yang hidup kalau kita lihat tulang ya sehari-hari sepertinya tulang itu bahan yang 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 apa yang mati tapi ternyata itulah adalah apa bahan yang hidup jaringan yang hidup setiap tahun 10% daripada tulang di dalam tubuh manusia mengalami proses remodeling ya diganti oleh tulang baru sehingga dalam siklus 3 sampai 10 tahun semua tulang di dalam tubuh manusia telah menjadi tulang yang baru akibat ada dari proses remodeling ini di dalam osteoporosis maka terjadi ketidakseimbangan antara proses resoropsi dan formasi tulang ya sehingga lebih banyak tulang yang kalship yang terasoropsi sehingga terjadilah osteoporosis disebut sebagai proses uncoupling ya dalam keadaan pasca menopause dimana dalam keadaan ini tubuh manusia akan berkurang kadarnya estrohin dan kita ketahui bahwa estrohin itu berfungsi untuk menghambat fungsi osteoklas sehingga dalam keadaan ini maka proses resoropsinya akan lebih banyak ketimbang proses formasi tulang sehingga terjadilah osteoporosis kita mengetahui ada dua jenis osteoporosis yaitu jenis yang pertama jenis yang primer dan jenis yang kedua adalah jenis yang yang sekender ya jenis pertama itu ada dua tipe yaitu tipe satu dan tipe dua tipe satu adalah tipe yang disebut sebagai osteoporosis postmenopausal yang dimediasi oleh osteoklas sedangkan tipe dua adalah osteoporosis senile yang dimediasi oleh osteoblast ini terjadi pada baik kaum wanita maupun kaum pria di atas setelah usia 70 tahun karena ini padahal ini karena keadaan sudah usur maka sel-sel osteoblastnya juga formasi tulangnya akan berkurang sehingga terjadilah osteoporosis mayoritas daripada osteoporosis ini 70-80% adalah tipe jenis yang primer sedang jenis yang sekender itu adalah keibat oleh penyakit yang mendasari atau oleh karena penggunaan obat-obatan tertentu dalam jangka waktu lama dan ini tentunya dapat terjadi pada setiap golongan umur ada pun penyakit yang mendasari suatu osteoporosis yang jenis sekender adalah bermacam-macam mulai dari kelainan hormonal imbalance seperti cushing syndrome penyakit kanker penyakit chronic renal failure gangguan-gangguan absorpsi diusus adanya hipogonalism pada kaum lelaki penggunaan obat-obatan seperti cortis keruit dalam waktu jangka lama ini disebut sebagai disingkat sebagai GIOP GIOP itu adalah singkatan daripada gluco corticoid induced osteoporosis GIOP gluco corticoid induced osteoporosis dan juga dapat akibat karena nutrisi yang jelek pada jenis yang sekender ini maka 30-45% ternyata sebabnya tidak dapat kita ketahui dan ini tentunya merupakan tangan-tangan bagi kita diantara jenis osteoporosis sekender ternyata masih ada sebagian yang kita tidak bisa identifikasi apa underlying disease-nya bagaimana tentang insidensi osteoporosis di dunia di dalam suatu studi di dunia mengatakan bahwa di atas usia 50 tahun satu di antara tiga kaum wanita dan satu di antara lima kaum pria kemungkinan menderita osteoporosis perhitungan terakhir dikatakan bahwa pada saat ini di dunia kurang lebih ada 200 juta penderita osteoporosis di Amerika sendiri Eropa dan Jepang didapatkan kurang lebih 75 jutaan penderita osteoporosis dan di China sendiri insidensinya dikatakan 7% daripada populasinya dan ini bisa artinya sampai 70 jutaan penderita osteoporosis di daratan China di Indonesia bagaimana itu di atas di atas Indonesia itu menurut studi kita itu di atas 45 tahun insidensi pada kaum lelakinya adalah 20% pada kaum wanita 32% sedangkan di atas usia 70 tahun jadi ini yang senarus di proses insidensinya pada kaum lelaki 38% pada kaum wanita 54% tadi dikatakan bahwa penyakit ini kata kuncinya adalah silent artinya penyakit ini tidak memberikan gejala sampai terjadinya fraktur dan fraktur yang paling sering terjadi adalah fraktur di daerah proximal femur vertebra dan distal radius fraktur di daerah vertebra dapat berupa suatu micro fracture atau suatu macro fracture atau vertebral compression fracture VCF yang akan mengakibatkan dalam orang awan sebut-sebut lagi sakit boyok sakit pinggang yang kronik sakit tulang punggung yang kronik orang yang bersangkutan menjadikan lebih pendek dan meningkatnya ada kiposis dorsal yang meningkat yang disebut sebagai The Wager's Hum pada penelitian Ronson kita dapat lihatkan ada rarefaksi terutama di daerah metafisis tulang-tulang panjang sedang di daerah vertebra akan kita lihat penipisan daripada kortex dan adanya deformitas daripada korpus vertebra yang bersangkutan yang terkena osteoporosis pada penelitian laboratorium kita temukan bahwa kadar kalsium dan fosfa ternyata normal sehingga kita apabila ingin menengahkan dianosa osteoporosis secara laboratoris maka kita harus periksa marker-marker daripada formasi tulang seperti SAP yaitu serum alkali folfatase atau ser SAP yang khusus untuk tulang yaitu BSAP bone serum alkali folfatase ataupun kita dapat periksa osteokalsin dan juga dapat kita periksa marker daripada proses destruksi tulang seperti NTX dan CTX baik dalam urina maupun di dalam darah NTX itu singkatan daripada nitrohen terminal kolahen crosslink sedang CTX itu karboksi terminal kolahen crosslink itu adalah asat yang merupakan indikator adanya proses resoropsi tulang adapun standar emas dari penegakan denosa osteoporosis adalah pemeriksaan BMD dengan cara DEXA yaitu Dual Energy X-Reabsorciometri dimana juga kita tahu bahwa ada juga dapat kita periksa DEXA di peripheral peripheral DEXA dengan cara ultrasound pada kita periksa di oscalsis di tulang tumit tapi ini hanya untuk maksud-maksud screening dan hasilnya harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan DEXA WHO telah menetapkan garis-garis bahwa bagaimana kita menginterpretasi daripada pemeriksaan DEXA ini jadi yang normal adalah bila T-score-nya adalah lebih besar daripada minus 1 sedangkan osteopenia bila T-score-nya antara minus 1 sampai minus 2,5 dan osteoporosis apabila T-score-nya lebih kecil daripada minus 2,5 ya sedangkan osteoporosis hebat adalah apabila T-score-nya lebih kecil daripada minus 2,5 disertai dengan 1 patah tulang osteoporotik 1 patah tulang fragilitas disebutkan tadi bahwa sebagai salensi sampai terjadi fraktur dan apabila terjadi fraktur maka akan terjadi gangguan pada akan terjadilah morbiditas mortalitas dan gangguan pemberukan pada kualitas hidup dan sudah sebutkan tadi juga kebanyakan daripada fraktur osteoporotik ini adalah di daerah column femur vertebra dan daerah gelang tangan yang diseknal sebagai fraktur collus yang paling serius di antara 3 fraktur ini adalah fraktur daerah neck femur atau column fracture ada pun definisi daripada fraktur osteoporotik atau fraktur fragita adalah fraktur yang terjadi di daerah dengan tulang BMD yang rendah dan insidensinya akan meningkat apabila pada usia di atas 50 tahun ini adalah contoh gambar x-ray daripada fraktur DAA yang kita sebutkan tadi ini daerah fraktur daerah column ini garis frakturnya ya fraktur column dari pada femur ini fraktur vertebra ini ada kita lihat bahwa tinggi daripada vertebra korpus vertebra di daerah depan ini adalah lebih kecil memendek dia jadi terjadi suatu wedging daripada korpus vertebra sehingga terjadi lengkungan kiposis yang bertambah disini ada suatu multiple vertebral compression fractures dan disini kita melihat adanya fraktur daerah gelang tangan distal radius yang dikenal sebagai fraktur collus jadi fraktur collus itu adalah fraktur yang terjadi pada kaum wanita tua di daerah distal radius fraktur collus apabila fraktur ini terjadi pada orang yang muda kita sebut sebagai fraktur collus type ya fraktur tipe collus jadi collus sendiri adalah milik daripada fraktur lansia di daerah distal radius jadi dia tersebutkan tadi bahwa di antara ketiga fraktur maka yang paling serius yang memberikan dampak paling besar dalam morbiditas mortalitas beban sosial ekonomi dan juga dampak pada pemburukan kualitas hidup adalah fraktur daerah panggul ya ini terlihatkan gambarnya seorang biasanya ceritanya anamnisa dia terjatuh di rumah terpleset di rumah yang dalam keadaan orang yang normal tentunya tidak apa-apa kalau hanya terpleset di rumah tidak apa-apa tapi bagi seorang lansia yang osteoprotik ini akan mengiripkan fraktur di daerah kolomfemer ya jadi dengan hanya mendengar apabila seorang nanti kelak menerima seorang lansia datang ke rumah sakit dengan keluhan terjatuh terpleset di rumah dan nyeri daerah panggul sudah bisa 90% ini pasti suatu fraktur kolom apalagi setelah melihat klinisnya melihat pemersalahan klinisnya tanpa ekstri sudah akan bisa menduga ini pasti fraktur kolom dan lantikan dibuktikan dengan pemeriksaan radiologisnya seperti ini radiologinya fraktur daerah kolom ternyata fraktur kolom ini dengan penatelasan yang paling terkini ternyata hasilnya tidak memuaskan jadi pada suatu studi ditunjukkan bahwa 20% daripada penderita volodokter kolom ini akan meninggal dalam tahun pertama akibat daripada penyakit yang menyertainya jadi comorbid yang diderita oleh lansia tersebut sisanya yang hidup sepertigianya akan tetap tinggal di tempat tidur atau di korsi roda sepertigianya memerlukan bantuan dalam aktivitas hidup sehari-hari dan hanya sepertiga yang kembali berfungsi seperti biasanya jadi hanya sepertiga dari yang sisa yang 80% ini yang kembali berfungsi dengan normal jadi memang angkanya sangat-sangat suram jadi dengan demikian fraktur panggul ini pada seorang penderita osteoporosis tidak hanya berdampak pada kualitas hidup tapi juga dapat mengancam nyawanya mengenai fraktur vertebra kebanyakan bersifat asimptomatik ataupun kalau memberikan gejala gejalanya adalah minimal sekali sehingga tidak sampai dipikirkan untuk ditindak lanjuti karena gejala yang terlalu minimal lokalisasinya biasanya di daerah mid-torakal atau di junction dari thoracolumbal vertebra karena ini adalah merupakan daerah yang paling lemah gangguan daripada kualitas hidup akibat dari fraktur vertebra ini adalah lebih sedikit daripada fraktur panggul hanya 4% yang memerlukan bantuan dalam aktivitas sehari-hari dan beban ekonominya ini terutama diakibatkan oleh karena perlunya perawatan di rumah sakit dan hilangnya waktu kerja kebanyakan daripada fraktur vertebra ini bersifat spontan ataupun kalau diakibatkan suatu trauma biasanya traumanya minimal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari seperti membungkuk ke depan mengangkat objek mengangkat barang ataupun pada waktu naik tangan jadi traumanya minimal terjadi di rumah bisa mengakibatkan mendadak seorang itu menderita sakit pinggang ternyata ada fraktur vertebra yang spontan akibat daripada vertebranya telah porotik adanya fraktur vertebra akan mengakibatkan meningkatnya risiko terjadinya fraktur vertebra baru fraktur vertebra baru dalam tahun pertama sebanyak 20% jadi itu fraktur vertebra merupakan indikator bahwa hati-hati kalau kita tidak obati bisa terjadi lagi fraktur vertebra yang baru dalam tahun pertama jadi 2 per 3 dari fraktur vertebra itu tidak terdenosa karena bersifat asimptomatik ini diperlihatkan adanya fraktur vertebra lihat di sini bahwa tinggi daripada vertebra bagian depan itu adalah lebih tinggi lebih rendah daripada yang bagian belakang posterior sehingga dia berbentuk wedge makanya disebut sebagai vertebral compression fracture karena ada kompresi di daerah bagian depan sehingga berbentuk body wedging ini x-ray daripada x-ray suatu multiple vertebra compression fractures yang sudah sangat tipis sangat protik kita lihat di sini trabekulasinya menjadi sangat tipis sehingga tentunya kita tahu bahwa penjelit yang akan menderita keluhannya adalah nyiri punggung yang kronik nah kita lihat di sini